Berhenti, berhenti, sekarang! Setahun 2009, dimana bercerita tentang seorang pria bernama Mike yang berusia 37 tahun yang secara ajaib bisa kembali berumur 17 tahun. Kembalinya Mike ke masa lalu tak lain dan tak bukan untuk memperbaiki masa lalunya yang buruk agar nanti di masa depan kehidupannya akan lebih baik. Oke guys, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya! Film pun dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Mike O'Donnell pada tahun 1989, yaitu siswa High and High School yang sedang berlatih basket untuk pertandingan nanti malam. Pak Murphy, sang pelatih, mengabarkan pertandingan juga akan dihadiri oleh pencari bakat yang siap menawarkan beasiswa penuh meski Mike hanya mengerahkan separuh kekuatan dalam permainan. Sehari-harinya, Mike bersahabat dengan siswa bernama Ned yang sering menjadi bahan lelucon tim. Sebelum bertanding, Scarlett kekasih Mike membawa berita mengejutkan yang membuat Mike terguncang. Ia tidak bisa fokus pada pertandingan. Mike keluar di tengah pertandingan yang akan memberinya masa depan cerah. Ia memilih mengejar Scarlett yang sedang mengandung anaknya. Scarlett berniat untuk pergi agar kehamilannya tidak menghalangi karir Mike. Tapi Mike menolak dan ia rela kehilangan beasiswa daripada kehilangan Scarlett. Berpindah pada Mike saat ini. Lelaki dewasa yang sementara tinggal di rumah Ned karena diusir oleh istrinya Scarlett dan tidak diperdulikan oleh anak-anaknya. Kehidupan pribadi Mike berbanding lurus dengan kehidupan pekerjaannya. Ia belum mendapatkan promosi jabatan walau sudah 16 tahun mengabdi pada perusahaan dan mencapai nilai penjualan tertinggi. Mike dikalahkan oleh karyawan yang baru bekerja selama 2 bulan. Hal ini pun membuat Mike menjadi kesal dan ia mengudurkan diri dari perusahaan. Berbeda dengan Ned, pria yang dulunya selalu dibully sekarang sudah kaya raya. Setelah mengemas barang, Mike mampir ke lapangan basket SMA Hayden, tempat di mana dulu ia menjadi salah satu siswa populer berprestasi. Di dalam hatinya, Mike sangat ingin mengulang masa-masa itu. Tugas kebersihan yang kebetulan lewat menanyakan apakah Mike yakin ingin kembali ke masa lalu. Mike mengiakan tanpa ragu. Sesaat kemudian, Maggie putri Mike menyapa bersama teman-temannya. Maggie tampak tidak terlalu senang dengan kunjungan Mike. Mike berdali ia sengaja mampir untuk mengajak Maggie dan saudaranya Alex makan es krim bersama. Sangat terlihat, dua anaknya ini tidak menghormati Mike selayaknya anak pada orang tua. Mereka bahkan tidak berpamitan setelah Mike mengantarkan mereka pulang. Mike dan Scarlett sedang dalam proses perceraian. Bertahun-tahun menjalani pernikahan, keduanya sering berdebat tentang masa lalu. Mike merasa kehidupan mereka pasti jauh lebih baik jika dulu Mike serius pada beasiswa basket, sementara Scarlett merasa ia tidak pernah mendesak Mike untuk menikahinya dan merelakan beasiswa. Perceraian menjadi jalan terbaik agar Mike dan Scarlett bisa menempuh jalan masing-masing tanpa saling menghalangi. Dalam perjalanan pulang ke rumah Ned, Mike melihat kakek yang tadi menyapa di sekolah berdiri di pagar jembatan. Setelah truk melintas, kakek itu tidak terlihat lagi. Mike pun bergegas melihat ke bawah jembatan. Terdapat sebuah pusaran air yang kemudian menarik Mike ke dalamnya. Scene kemudian berpindah pada paginya dengan tubuh pendelumpur, Mike tiba di rumah Ned. Ia histeris melihat fisiknya kembali ke usia 17 tahun. Ned yang mendengar teriakan mengira Mike adalah pencuri. Ned bahkan berusaha melukai Mike. Sambil melindungi diri, Mike meyakinkan Ned dengan mengungkit masa-masa kebersamaan mereka berdua. Hingga akhirnya, Ned berhenti setelah tidak sengaja melihat fotonya bersama Mike semasa SMA. Keduanya pun mencari-cari penyebab perubahan Mike dari beberapa bahan bacaan. Ned menyimpulkan, Mike mengalami transformasi sihir pemandu. Roh pemandu sengaja merubahnya untuk memulai langkah baru. Mike kemudian bergegas pergi ke SMA Hayden untuk mencari kakek petugas kebersihan yang ia duga sebagai roh pemandu. Namun ternyata, petugas kebersihan SMA Hayden hanya ada satu orang, yaitu seorang wanita dan bukan pria tua beruban. Mike juga sempat menyapa Alex yang tentu saja tidak mengenalinya. Mike mengikuti jejak air dan menuntunnya ke suatu tempat di sekolah, yaitu lapangan basket. Mike merasa ia sudah memahami tujuan roh pemandu. Mike akan kembali ke masa-masa SMA untuk mengubah jalan hidup menjadi lebih baik. Mike menjaga tumbuh dewasa menjadi pria yang diremehkan di dalam dan juga di luar rumah. Pemikiran ini sempat ditentang oleh Ned dan ia menolak kembali ke SMA Hayden karena masa sekolah merupakan kenangan buruk bagi Ned yang sering menjadi sasaran bully. Tapi Ned sebenarnya hanya perlu berpura-pura menjadi wali Mike dan Ned tidak mungkin kembali jadi anak SMA dengan kondisi fisiknya yang sekarang yang sudah menua. Scene kemudian berpindah di sekolah di mana Mike dan Ned menghadap Jane, kepala sekolah dan membawa portfolio hasil editan Ned yang ahli dalam berbagai software. Saking cantiknya Bu Jane, Ned jadi meracau menyebut Mike adalah anak haram untuk menunjukkan ia masih single, sehingga Bu Jane risih dan tanpa banyak basa-basi langsung menerima Mike sebagai siswa pindahan. Demi sahabat yang dulu selalu menyelamatkannya dari bulian, Ned bahkan memodali Mike agar menjadi siswa keren dan tidak dipandang remeh. Besoknya, Mike dengan nama barunya yaitu Mark tiba di sekolah dengan menaiki mobil mewah. Namun, ia hanya menarik perhatian di lokasi parkir. Di dalam sekolah, Mike terombang-ambing kebingungan melihat interaksi anak sekolah yang sudah tidak sama seperti dulu. Hari pertama Mike bersekolah bersamaan dengan jadwal sidang perceraiannya dengan Scarlett. Mike beralasan sedang pergi ke luar negeri untuk mengamati suku Inca. Namun, suara siswi yang terdengar di telepon membuat Scarlett salah paham. Ia memutuskan untuk mengambil hak asu anak sepenuhnya. Mike meminta perpanjangan waktu lalu menutup telponnya setelah melihat Maggie masuk ke kelas agar pembicaraan tidak semakin rancu. Saat pelajaran olahraga, Mike ditawari ikut tes masuk klub basket yang ternyata masih dibawa bimbingan Pak Merpi, yaitu pelatih Mike dulu. Dan tahun ini adalah tahun terakhir Pak Merpi sebelum pensiun mengajar. Scene kemudian berpindah di mana pada suatu waktu Mike tidak sengaja menemukan Alex yang terikat dengan lakban di dalam toilet. Rupanya ia menjadi korban boli anak-anak klub basket. Mike tidak pernah tahu tentang ini sebelumnya. Alex selalu menyebut ia termasuk salah satu anak yang populer di sekolah. Mike pun memperkenalkan diri sebagai anak haram Ned, yaitu sahabat ayah Alex. Alex mulai terbuka dengan Mike. Ia tidak sungkan menceritakan ketertarikannya pada seorang siswi ketua pemandu sorak bernama Nicole. Tetapi Alex yakin Nicole tidak akan mau berkencan dengannya. Selain siswi yang disukai, Alex juga memberitahukan tentang siswa yang ia benci, yaitu siswa bernama Stan, ketua tim basket yang bertindak sesuka hati. Stan merupakan pelaku pembulian Alex. Bahkan kemarin Alex dijejalkan ke mesin cuci di rumah Alex sendiri. Mike bingung kenapa Stan bisa bebas masuk ke rumah. Rupanya Stan berpacaran dengan Maggie. Mike tidak bisa mengalihkan pandangannya pada Stan yang mengencani anak gadisnya dan membuli anak lelakinya. Mike secara terang-terangan mempermalukan Stan di kantin sekolah sambil memainkan bola basket dengan lantang ia menyebut Stan seorang pembuli yang harusnya dikasihani karena tiga hal. Yaitu Stan berjiwa pecundang sehingga ia membuli yang terlihat lemah. Otaknya tidak berkembang atau kemaluannya kecil. Mike pun berhasil membuat Stan tercengang tanpa bisa berkata apa-apa. Scene berpindah ke rumah Ned di mana Mike menceritakan segalanya pada Ned. Ia menemukan fakta Alex menjadi korban buli sementara Maggie berani bersiuman lidah di kantin sekolah dengan siswa berengsek. Tujuan utama Mike bukan lagi tentang merubah jalan hidupnya dalam dunia basket tetapi tentang menyelamatkan Alex dan juga Maggie. Mike kemudian pergi ke rumah Alex untuk melihat keadaan anaknya itu. Mike bertekad melatih Alex bermain basket hingga Alex bisa bergabung dalam tim dan menjadi anggota tim basket bisa menghindarkan Alex dari bulian. Sesaat kemudian Scarlett tiba di rumah. Ia terkejut melihat Mark alias Mike sangat mirip dengan suaminya yang sebentar lagi menjadi mantan suami. Naomi, sahabat Scarlett, menarik Scarlett masuk ke dalam rumah sambil berkata sudah saatnya Scarlett move on dan mencari pacar baru. Mendengar hal ini, Mike tiba-tiba kesal. Ia memukul Naomi dengan bola basket. Pada kesokan harinya, lagi-lagi Mike melihat Maggie dan Stan berjuman. Ia sengaja menabrak Stan agar keduanya berhenti. Saat pelajaran tentang seksualitas manusia, sekolah tidak mencegah para siswa bersinta namun sekolah lebih menekankan seks yang aman. Bu Guru bahkan membagikan kondom pada para siswa. Mike pun sakit kepala dibuatnya. Mike mati-matian mendeklarasikan bahwa seks lebih baik dilakukan setelah menikah. Menjelaskan bercinta harus dengan orang yang dicintai yang nantinya menghasilkan cinta sesungguhnya, yaitu seorang bayi. Siswa-siswi mengembalikan kondom setelah penjelasan Mike namun tidak berlaku bagi Stan. Ia meraup kondom lebih banyak untuk bercinta dengan Maggie. Mike pun tidak bisa menahan emosi. Ia menyergap Stan namun berakhir babak belur setelah dihajar habis-habisan dan video perkelahiannya tersebar di Youtube. Mike pun dipanggil ke ruang kepala sekolah bersama walinya Ned yang sudah menunggu-nunggu saat ini tiba. Ia tidak sabar untuk kembali bertemu dengan Bu Jen dan Ned datang dengan dandanan yang sangat aneh. Sin kemudian berpindah ke rumah di mana Mike kembali bertemu dengan Scarlett. Keduanya cepat akrab karena Scarlett merasa Mike tidak asing baginya. Scarlett menjelaskan tentang rencana renovasi halaman belakang rumah dan ia ingin membuat kolam dengan dek besar dan teras luas dilengkapi lampu gemberlap seperti bintang di malam hari. Selain itu, Mike juga semakin dekat dengan Alex melalui basket dan selalu sigap mengganggu percintaan Maggie dan juga Stan. Hingga Alex akhirnya berhasil bergabung dengan tim basket sekolah. Mike spontan ikut memeluk Scarlett namun ia kembali tersadar posisinya saat ini adalah teman sekolah Alex. Tidak mau kalah membagikan kabar bahagia, Scarlett pun mengajak Alex dan Mike melihat halaman belakang yang sudah selesai direnovasi. Mike takjub melihat hasil kerja keras Scarlett dan ia pun memberi banyak pujian pada Scarlett. Scarlett kemudian pamit untuk bersiap kencan dansa. Mike merasa tidak nyaman tapi ia sendiri bingung bagaimana mengungkapkan dengan keadaan sekarang. Mike kemudian mengajak Scarlett berlatih dansa sebelum pergi. Ia sengaja memutar lagu yang mengingatkan Scarlett pada kenangan pernikahan dengannya. Sayangnya Scarlett mengungkap ia tidak ingin rujuk dengan mantan suaminya karena menurutnya rasa cinta dan sayang saja tidak cukup. Scarlett sempat terbawa suasana sebelum akhirnya Alex menyadarkan sang ibu. Scarlett pun bergegas menuju pintu menemui pasangan kencannya. Ia tidak terlalu peduli dengan ocehan Mike dan menitipkan surat cerai untuk diserahkan pada mantan suaminya yang sebenarnya ada di depan matanya sendiri. Setelah itu Mike mengajak Alex pergi ke pesta Jamie untuk memantau Maggie yang pergi ke sana bersama Stan. Mike mendesak Alex mendekati Nicole sementara ia akan mencari Maggie. Alex sangat gugup hingga tidak sadar celananya terbakar lilin. Setelah beberapa saat berkeliling Mike akhirnya menemukan Maggie yang sedang duduk sendirian. Mike langsung menanyakan soal hubungan Maggie dengan Stan dan menyarankan Maggie menjauhi Stan yang menurutnya bukan pria baik. Dari obrolan mereka terungkap Maggie berencana tinggal bersama Stan setelah lulus SMA. Ia akan berkuliah di kampus yang dekat dengan lokasi kerja Stan. Mike menegaskan hal itu tidak mungkin terjadi. Ia tidak ingin Maggie melepaskan segalanya demi pria yang tidak jelas. Maggie pun menjadi sangat marah mendengar perkataan Mike dan ia segera berlalu pergi. Sin pun berpindah ke lapangan basket SMA Hayden di mana pertandingan basket sedang berlangsung. Scarlett yang sedang bersama teman kencannya untuk mendukung Alex merasa sedikit tidak nyaman karena di tempat itulah Mike melamarnya dulu. Pertandingan pun mulai berjalan. Mike melupakan emosinya dalam permainan dan tanpa diduga Alex yang selalu diremehkan bisa mencetak kemenangan untuk tim. Nicole bahkan memeluk Alex sebagai ucapan selamat. Di sisi lain, Nate semakin gencar mendekati Bu Jane dengan berbagai cara. Ia akhirnya sukses mengajak Bu Jane makan bersama dengan iming-iming laptop untuk semua siswa dan memberi kode pada Mike. Mengetahui Nate tidak berada di rumah malam ini, Mike pun berseru ia mengadakan pesta kemenangan di rumah. Tujuannya agar Alex bisa lebih dekat dengan Nicole. Sebelum pulang, Mike mencari-cari Maggie. Putri kesayangannya itu sedang menangis terseduh-seduh sendirian. Stan ternyata mencapakan Maggie karena Maggie menolak ajakan Stan berhubungan seks. Mike menenangkan Maggie dan suatu saat Maggie akan bertemu dengan seorang yang memperlakukannya dengan layak. Tapi sayangnya situasi ini membuat Maggie salah paham dan ia mulai jatuh cinta pada Mike. Malamnya saat pesta berlangsung, Alex sudah tidak terlalu canggung lagi mengobrol dengan Nicole. Di sisi lain, secara tidak terduga, makan malam Nate dan Ibu Jane berjalan dengan lancar. Di rumah Nate, lagi-lagi Stan merayu Maggie untuk berhubungan seks. Mike tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mike mengancam akan menelpon polisi jika Stan tidak segera pergi. Dalam pengaruh alkohol, Stan menghina Maggie dan Mike yang emosi mencoba menampar Stan namun malah ia yang kena hajar. Setelah siuman, Mike sudah berada di pangkuan Maggie yang sedang merabar-rabar tubuhnya. Mike pun panik menghindari Maggie yang menggila. Melihat sikap Mike, Maggie jadi berpikir Mike tidak suka wanita alias homo. Mike menepis tuduhan Maggie dengan berkata ia sudah mencintai wanita lain. Maggie akhirnya mengerti dan keluar dari kamar. Mike sangat terkejut, ia baru saja melihat sisi lain dari Maggie. Sementara itu, di restoran, Bu Jane kini terpikat dengan Nate. Mereka mengobrol menggunakan bahasa peri. Bu Jane bahkan bertanya, Nate ingin pulang ke rumah Nate atau ke rumahnya. Nate pun bergegas membayar makanan agar bisa segera pulang bersama Bu Jane. Malam semakin larut. Scarlett khawatir anak-anaknya belum juga pulang sehingga ia menyusul ke rumah Nate. Mike memberitahu sekarang Alex sudah berani mendekati wanita. Ia akan punya pacar seorang gadis yang baik dan juga manis. Nate yang datang tidak lama setelahnya sangat marah melihat rumahnya porak-poranda akibat ulam Mike. Dengan satu teriakan Bu Jane, semua penikmat pesta pun menjadi bubar. Mereka tidak mau menghabiskan tiga bulan di ruang hukuman sekolah. Maggie kemudian berniat memberitahukan Mark alias Mike tentang hal ini yang sedang asyik di balkon bersama Scarlett. Mike terhanyu terbawa suasana dan secara spontan ia mencium bibir Scarlett yang langsung dibalas dengan tamparan pedas dan dilihat langsung oleh Maggie dan kawan-kawan. Mike berusaha menjelaskan bahwa ia bukan remaja 17 tahun bernama Mark dan ia adalah suami Scarlett dan ayah dari anak-anaknya. Selain mendapat tamparan Scarlett, Maggie dan kawan-kawan juga bergiliran menampar Mike yang dianggap cabul pada seorang ibu beranak dua. Belum sempat mendinginkan wajahnya, Mike dapat beberapa tamparan tambahan dari Nate yang kencan impiannya kacau gara-gara ulam Mike. Scene berpindah pada keesokan harinya di mana Mike semakin yakin tidak ingin bercerai dari Scarlett dan berpisah dengan kedua anaknya. Ia harus menghentikan sidang cerai yang mana akan dilangsungkan 22 menit lagi. Nate yang setia menemani Mike memasang sirine pada mobilnya agar bisa sampai ke pengadilan secepat mungkin. Mereka tiba tepat sebelum putusan dijatuhkan. Nate mengaku sebagai kuasa hukum Mike dengan gelar palsu tapi tampaknya tidak berpengaruh karena Nate tidak bisa mengontrol ucapannya. Sebelum petugas keamanan menyeret Mike dan Nate keluar ruangan, Mike berteriak ia membawa surat titipan dari Mike. Karena penasaran, Scarlett meminta izin pada hakim agar Mike diperbolehkan membacakan surat tersebut. Mike menceritakan bagaimana awal mula ia dan Scarlett bertemu pada 7 September 1988. Mike juga masih ingat kaos yang digunakan Scarlett pada hari itu. Mereka resmi berpacaran setelah pesta dansa sekolah. Tapi seiring berjalannya waktu, Mike beranjak dewasa dan kehilangan arah. Ia terus menyalakan Scarlett atas kegagalannya menemukan kesuksesan. Meski ia tidak ingin bercerai, namun ia harus rela membiarkan Scarlett pergi demi kelangsungan hidup Scarlett. Mike kemudian meninggalkan kertas surat di dalam ruangan pengadilan. Ia sempat berbalik sebelum akhirnya pergi dari sana. Scarlett merasa keyakinan untuk bercerai sedikit goya. Ia meminta putusan ditunda sementara waktu. Scarlett pun mengambil surat Mike, namun isinya hanya tulisan tidak jelas. Di rumah Ned, Mike berlatih keras bermain basket agar bisa mendapat beasiswa. Ned mengingatkan agar ia tidak keluar dari jalur yang seharusnya, di mana ia ingin menyelamatkan keutuhan keluarga. Mike justru merasa tanpa dirinya, istri dan anak-anaknya jauh lebih bahagia. Ia juga harus menanjutkan hidup. Sedangkan di sisi lain, Scarlett melihat kembali foto Mike semasa SMA yang persis dengan Mark yang ia kenal sebagai anak Ned, yang belakangan ini lancang menciumnya. Scarlett juga menemukan cincin kawin yang dikembalikan Mike beserta sebuah surat berisi kalimat bahwa ia berharap bisa menyelesaikan segala sesuatu yang sudah ia mulai. Beberapa hari setelahnya, pencari bakat yang mensponsori beasiswa kembali datang ke sekolah saat pertandingan basket. Scarlett dan Maggie juga datang untuk menyemangati Alex. Ned juga ada di sana untuk memperbaiki hubungan dengan Bu Jane. Ned nekat menyatakan perasaan pada Bu Jane agar ia tidak bernasib sama dengan Mike yang sudah kehilangan orang tersayang. Berkat komunikasi absurd yang hanya dimengerti oleh mereka berdua, Bu Jane dan Ned pun kembali akur. Sebelum pertandingan dimulai, Mike memperlihatkan kebiasaannya. Scarlett semakin tercengang karena ia tahu betul itu adalah ciri khas Mike setiap pertandingan basket. Scarlett beranjak dari kursi dan Mike melihatnya sama persis saat Mike melepas kesempatannya meraih beasiswa. Mike melakukan hal yang sama. Ia melempar bola pada Alex dan bergegas mengejar Scarlett. Dan tanpa diduga, ternyata di sana ada kakek petugas kebersihan sebelumnya yang terlihat tersenyum melihatnya. Mike menyusuri lorong yang perlahan mengembalikan fisik Mike ke bentuk semula. Setelah semua yang dilalui, akhir-akhir ini Mike tersadar keputusannya menikahi Scarlett adalah keputusan terbaik yang sempat ia lupakan. Ia meminta maaf tidak memperlakukan Scarlett dengan baik selama 20 tahun. Ia berjanji akan menebus segala kesalahan yang ia perbuat jika Scarlett masih berkenan memberinya kesempatan. Scarlett pun mencium Mike dengan penuh kerinduan. Scene berpindah ke rumah Nate di mana Mike berpamitan untuk pulang karena ia tidak jadi bercerai. Betapa terkejutnya Mike melihat Bu Jane ada di kamar Nate dengan dandanan seperti perih. Nate memberi hadiah peluit untuk Mike dan sebagai ucapan selamat atas pekerjaan barunya sebagai pelatih basket SMA Hayden menggantikan Pak Merpi yang sudah pensiun. Dan film Seventeen Again pun selesai. Bagaimana guys? Film kita kali ini silahkan kalian komen di bawah. Buat kalian yang ingin request film silahkan kalian komen juga di bawah film apa yang ingin Mimin bahas selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menonton video Mimin sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film Nostal Gila dan Seru selanjutnya. Dan tidak perlu kembali ke masa lalu. Kalian hanya perlu memperbaiki saat ini saja. Dadah! Sampai ketemu lagi di film-film Nostal Gila dan Seru selanjutnya.